Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Felix Dan hari ini kita bakal unboxing HP dari Vivo nih temen-temen Jadi ini udah terbaru lagi ya Dan kayaknya sih Mau ngegantiin si Y81 Yang katanya Menurut beberapa orang stoknya Bener-bener gila-gilaan sih Bukan gila-gilaan karena Terlalu banyak, tapi sulit Dicari di mana-mana Jadi mungkin kayaknya Vivo ngeluarin lagi supaya Ya mengatasi masalah itu Karena Y91 ini juga dibanderol Dengan harga yang sama persis Sama si Y81 Dan bukan hanya harganya Saja yang sama, tapi banyak Perbedaan ya disini Seperti misalnya Ini notch-nya udah Apa yang namanya tadi, bakal ada di belakang Ntar kita bakal bahas Terus ada fingerprint-nya juga Dan dua kamera di belakangnya Tapi ini RAM-nya 2GB Aja temen-temen Jadi mungkin ada pemangkasan sedikit Di bagian RAM-nya Hanya saja ini udah pake Processor dari Snapdragon Snapdragon 439 Nah untuk Snapdragon 439 Sendiri ini agak aneh ya Ini mungkin mau jadi saingannya Si A3s yang pake Snapdragon 450 Tapi kok enggak pake Snapdragon 450 Aja sekalian Dan ini nih temen-temen Spesifikasi di belakangnya Atau spesifikasi intinya Halo full view display Jadi udah bukan yang kayak si ini ya Oppo yang waterdrop screen Ini hollow Terus 13MP plus 2MP Dual rear camera Dan 4030 mAh baterainya Jadi ini juga udah lebih gede Dari A3s baterainya nih Tapi hanya terpaut 30 mAh aja Terus ini udah warna gradient black nih Jadi starry black yang kayak Si V11 yang lalu kita unbox itu Jadi harusnya ini udah bagus banget Jadi langsung aja kita buka ya Jadi tumben ya Ini Vivo ngasih fingerprint di harga 2 juta rupiah Seperti kan soalnya kemarin si Y8-1 Gak ada fingerprintnya Yang ada fingerprintnya hanya si Y8-3 aja Bentar Nah pertama-tama kita bakal disambut sama Vivo Ini seperti biasa Panduan penggunaan Dan kartu garansi Terus ada silikon Transparan Wow dari silikonnya sih Ini handphonenya cukup gede ya Terus ada email dan Ini gak perlulah Ada handphonenya Ini kalau gak salah berukuran 6,2 inci deh Kita langsung buka aja dari sini Ah ntar lah Cek dulu isi dusnya apa aja yang kita dapetin Di sini ada sim tray ejector Terus abis sim tray ejector Kita dapet kabel charger Ini masih micro USB teman-teman Micro USB ya Dan terakhir kita dapet Kepala charger dengan output Berapa nih 1,5 Ampere Jadi sedikit di atas A3s Karena ini 1,5 Ampere Bentar 1,5 Ampere benar Ya Kalau 1 Ampere Terus baterainya 4000 Agak sulit juga ya Terus udah kosong nih Kita gak dapet headset Ya gak dapet Udah kosong Jadi seperti biasa Ada pemangkasan di bagian headsetnya Atau aja kita buka kali ya Agak sulit ya Oke Tuga Nah Ini dia penampakan Y91 teman-teman Langsung aja kita nyalakan Dan kita komentarin dulu fisiknya Oke Ini dia bagian belakangnya Ntar saya terangin dulu sedikit Nah Jadi udah hitam di atas Biru di bawah Berarti harusnya ada ungunya juga ya Ada fingerprint disini Dan 2 kamera disini Gak kebayang ya Sekarang handphone dengan harga 2 jutaan Udah pake 2 kamera semua Dan notch-nya juga kecil gini nih Teman-teman Ntar Fokus dulu yuk Nah notch-nya juga sekecil ini Fokusnya malah ke tangan saya Yaudah kita setel dulu handphone-nya Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi ini dia tampilan awal dari Vivo Y91 teman-teman Gimana? Biasa aja ya, atau lumayan keren? Menurut saya sih lumayan keren lah ya ini Hanya saja tadi pas saya udah ngedaftarin fingerprint saya Ini agak sulit dijangkau ya Soalnya agak rata gitu Gak ada bumpnya, gak masuk juga Jadi kita ngerabah-rabahnya agak sulit Dan kecepatannya gimana? Oke, seperti biasa kecepatannya kencang banget Hanya saja saya sering miss nih Bukan fingerprintnya yang miss Eh, bukan fingerprintnya yang gak bisa ngebaca Tapi jari saya yang miss gitu Nah, terus untuk wajahnya Wow, ya seperti biasa lah, cepat banget Terus untuk Aturan lain Tentang ponsel di mana nih Nah ini udah 8.1.0 Nah, terus prosesornya Snapdragon 439 Oktacore RAM 2GB Dan penyimpanannya Nah, 16GB Tapi yang bisa dipakai hanya 8GB aja Gimana? Gimana? Terus, bentar Kita coba cek Ini Slot SIM tray-nya Untuk slotnya seharusnya ada slot microSD-nya Soalnya jaman sekarang 16GB itu agak kecil ya Nah, oke jadi seperti biasa Slotnya lengkap Jadi kamu gak perlu ngorbanin apa-apa Untuk pakai handphone ini teman-teman Gimana? Lumayan oke? Untuk teman-teman Yang Mungkin ngeliat kayak gini Saya sih ngerasa ini Oke banget ya Hanya feel genggamannya ini mirip banget sama V9 Soalnya ngebulat-bulat juga Gak kayak si Y83 yang agak ngotak Nah, jadi Cukup mewah Notes-nya juga udah kecil banget Ini dinamain Halo Full View Halo Full View Macem-macem aja ya nama sekarang Terus Karena kameranya udah 2 Kita harusnya udah bisa Bokeh-bokehan harusnya ya Setuju? Cobalah Kita coba kameranya dulu Portrait Nah, kita bisa naikin F-nya sampai 0.95 Dan hasilnya Seperti yang bakal tampil di Layar teman-teman Oke Kesan awal sih Lumayan oke ya Baterainya gede Ram-nya lumayan cukup lah ya Untuk harganya mungkin Tapi Yang nilai jualnya kayaknya disini nih Notes-nya Ini notes-nya cukup oke lah Untuk harga 2 jutaan Jadi layarnya Gede banget jadinya Terus Skor Antutu Ayo kita coba dulu skor Antutunya Skip Nah, jadi ini dia nih teman-teman Skor Antutunya Lumayan gede ya Ya, mengingat RAM-nya hanya 2GB Ini skor yang cukup gede Dibanding 450 rasanya Hanya beda sedikit deh Dan Rp79.000 di rentang harga 2 jutaan itu Kayaknya sih lumayan oke lah ya Malah sangat oke lah rasanya Tapi ya nanti kita bakal bikin review-nya Supaya bisa lebih lengkap detailnya Gitu Nah, kalau teman-teman pengen Atau rencana beli HP ini Saya sih belum bisa rekomendasi sekarang Tapi ya kalau teman-teman mau Bisa tunggu review-nya yang keluar dari channel ini Oke Mungkin langsung aja kita lanjut ke speknya kali ya Lanjut Jadi, Vivo Y91 ini pakai chipset dari Snapdragon Yaitu Qualcomm 439 Octa-Core 1.4 GHz Dengan fabrikasi 12nm Dan pakai GPU Adreno 505 RAM-nya sebesar 2GB Dan ROM-nya 16GB Yang bisa ditingkatkan dengan microSD hingga 128GB Nah, punya ukuran layar sebesar 6.2Hz Dengan resolusi HD Dan rasio 19x9 Dan udah pakai Halo FullView Jadi, notch-nya jadi lebih kecil lagi nih teman-teman Kamera depannya punya resolusi 8MP Dan kamera belakangnya punya resolusi 13MP Dan 2MP Nah, pakai Fanta COS versi 4.5 Dan disandingkan dengan Android Oreo 8.1 Terakhir, baterainya sebesar 4030 mAh Oke teman-teman Mungkin sekian dulu kali ya Unboxing kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Ayo hajar tombol like dan subscribe di bawah Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman ya Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini Kalian tahulah harus ngapain Kalau gitu, saya Felix undur diri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye